selamat menikmati yaitu greeting sendiri bermakna menyapa dan parting berarti berpamitan greeting and parting memiliki makna ungkapan, sapaan, dan berpamitan ok, before we start the lesson let's begin bebas malah together bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyapa ketika bertemu dengan orang lain baik teman maupun sahabat dan juga bagaimana cara kita untuk berpamitan dengan teman kita dalam bahasa inggris tentunya ok, kita mulai dengan contoh kalimat sapaan dalam bahasa inggris yang pertama disini ada greeting atau sapaan ada beberapa contoh kita bisa menyapa dalam bahasa inggris salah satunya dengan hello hello good morning good morning good afternoon good afternoon good evening good evening hey what's up hey what's up how are you how are you what is happening what is happening nice to meet you nice to meet you nice to see you nice to see you nah cara menyapa dalam bahasa inggris ungkapannya sangat banyak sekali nah kita hanya mengambil sampel contoh beberapa saja untuk hello ini artinya ya hello atau hi good morning ini menyapa di waktu pagi hari artinya selamat pagi good afternoon menyapa di siang hari artinya selamat siang kemudian ada good evening menyapa di petang hari artinya selamat petang atau selamat malam tapi khusus untuk selamat malam dalam bahasa inggris kita hindari dengan good night karena good night khusus untuk menyapa tapi ketika kita mau pergi tidur jadi untuk selamat malam atau selamat petang lebih tepatnya good evening kemudian ada hey what's up what's up maksudnya disini adalah artinya hey gimana kabarnya tuh hai ada apa kemudian how are you ini jelas artinya adalah bagaimana kabar kamu what is happening nah ini kalimat tanya ini tanya ada info apa ada informasi apa ada kabar apa dari kamu nice to meet you nah ini artinya senang berjumpa denganmu nice to see you juga sama saya senang berjumpa dengan kamu nah kemudian dalam bahasa inggris ketika ada orang menyapa dengan kita menyapa kita nah kita minimal merespon atau membalas apaan tersebut nah cara membalas respon apaan misalnya ada hello hello good morning good morning good afternoon good afternoon good evening good evening i'm fine thanks i'm fine thanks nice to meet you too nice to meet you too nice to see you too nice to see you too nah cara membalas sapaan atau respon untuk orang yang menyapa kita ketika ada orang hello say hello kita jawab hello artinya hello ada orang menyapa selamat pagi kita jawab juga selamat pagi selamat siang selamat petang dan sebagainya ada teman kita yang bertanya bagaimana kabarmu how are you kita jawablah i'm fine thanks kabar saya baik-baik saja ada orang yang menyapa kita nice to meet you senang berjumpa denganmu jawablah dengan nice to meet you too senang berjumpa kamu juga atau nice to see you too senang bertemu kamu juga nah ketika kita sudah mengobrol tadi kan menyapa kita jawab sapaan kemudian ada obrolan singkat nah kemudian untuk berpamitan atau farewell atau partings disini bisa menggunakan see you see you goodbye goodbye see you tomorrow see you tomorrow see you later see you later bye-bye bye-bye nah intinya dari kalimat pamitan ini see you sampai jumpa goodbye sampai jumpa see you tomorrow sampai berjumpa besok see you later sampai berjumpa nanti bye-bye selamat tinggal dan sebagainya jadi demikian beberapa ungkapan antara siapaan cara meresponnya dan kemudian berpamitan next kita lanjut ke berikutnya expressing gratitude thanks thanks ungkapan untuk berterima kasih thank you ok thanks i am thankful kemudian ada requesting apologize mengungkapan mengungkapan meminta maaf i am sorry please i am sorry i am really sorry pardon me please give me apologize please forgive me nah disini ada dua ungkapan yang biasa dalam bahasa inggris itu sering digunakan yaitu ucapan untuk berterima kasih dan ungkapan untuk meminta maaf jadi kita biasakan berterima kasih dan meminta maaf kalau ada kesalahan berterima kasih kalau kita dibantu oleh orang lain berterima kasih ketika kita mendapat sebuah kebaikan tentunya kepada orang yang memberi bantuan kepada kita tentunya kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita nah thank you ok thanks intinya adalah menyatakan terima kasih kemudian untuk meminta maaf ada i am sorry please i am sorry i am really sorry pardon me please give me apologize please forgive me itu juga intinya adalah saya minta maaf ok teman-teman itu sedikit ulasan sapaan cara meresponnya berpamitan dan ada dua hal lagi yaitu ucapan terima kasih dan meminta maaf oke teman-teman semua disini ada sedikit latihan silahkan cermati semoga bisa terbaca dengan jelas kalaupun tidak bisa sedikit dicermati dengan teliti intinya let's do practice ayo kita latihan jadi kerjakan latihan disamping ini dengan cermat ini sedikit agak buram ya saya akan bacakan dulu buat teman-teman semua complete the dialogue about you nah lengkapi percakapan berikut ini tentang diri kamu ini ada A dan B ini hanya untuk contoh saja perwakilan antara orang A dan orang B atau si A dan si B hello nah si A menyapa hello nah kira-kira B jawabannya apa kemudian how are you gimana kabarmu nah B jawabannya lah I am saya titik-titik kemudian what is your name siapa namamu siapa namamu what is your name what is your name siapa namamu my name is nama saya bla 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 nah disini nama kalian disini kemudian how old are you how old are you how old are you berapa umurmu I am bla 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 years old saya umurnya titik-titik years old nah silahkan bisa diisi angka 10 11 12 13 dan sebagainya atau kalau menggunakan kalimat berarti 10 11 12 13 dan sebagainya kemudian ada where are you from where are you from kamu berasal dari mana kamu berasal dari mana I am from saya dari titik-titik nah biasanya kalau kalimat tanya where are you from kamu berasal dari mana ini masih kotanya secara global misal bisa kecamatan bisa kota yang kita tinggali nah ketika ada kalimat where do you live dimana kamu tinggal I live in saya tinggal di nah biasanya ada sedikit perbedaan antara where are you from sama where do you live misal gini dari mana kamu berasal dari mana kamu datang saya berasal dari Semarang tapi sekarang saya tinggal di Pekalongan misalnya jadi bisa jawaban where are you from dengan where do you live itu sama sama-sama karena tidak ada perubahan tempat tinggal kemudian ada what is your address nah ini lebih rinci lagi what is your address dimanakah alamatmu nah kalimatnya nanti jawabannya jawabannya biasanya lebih panjang ada jalan ada mungkin semacam pendukuan atau desa kemudian ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya itu camatan misal my address in pemuda street number 40 in Pekalongan misalnya saya tinggal di jalan pemuda nomor 40 di Pekalongan misal jadi untuk what is your address what is your address dimana alamatmu jadi diisi dengan bisa nama jalan nomor jalannya kemudian nama gangnya juga bisa dan juga nama desanya juga bisa nah untuk yang what is your address disini lebih lengkap dibanding yang atas tadi yang where are you from maupun yang where do you live kemudian nice to meet you nice to meet you senang bertumbuh denganmu jawabannya nice to meet you too oke sekali lagi dari atas kita review hello jawabannya adalah hello how are you jawabannya adalah I am fine thank you kemudian what is your name siapa namamu my name is misalnya my name is Harry misalnya how old are you berapa umurmu I am misalnya adalah 13 years old 13 tahun where are you from where are you from I am from Pekalongan misalnya where do you live where do you live I live in Pekalongan atau kecamatan bisa lebih detail lagi I live in Kandang Serang misalnya what is your address what is your address dimana alamat kamu my address in misalnya pemuda street number 40 in Pekalongan jadi yang what is your address isi lebih lengkap nice to meet you senang berjumpa denganmu nice to meet you too senang juga berjumpa denganmu oke nah silahkan untuk latihan di samping ini bisa untuk memperkaya dan lebih memahamkan tentang teori sapaan cara merespon kemudian berpamitan dan juga berterima kasih dan meminta maaf ini tentang biasanya perkenalan pertama maupun self introduction ataupun pengenalan diri kepada orang lain secara singkat oke bisa dicermati oke teman-teman semua untuk matahari ataupun kelas online kali ini cukup dulu semoga yang sebentar ini yang yang sekilas ini ada manfaat can give benefits for our English improvement and for our knowledge bisa memberikan peningkatan untuk pemahaman bahasa Inggris kita juga untuk pengetahuan sekaligus untuk kita terapkan of course in daily we can apply for our daily conversations oke thank you like and subscribe bisa like and subscribe teman-teman semua ya oke I'm sorry if I have mistakes and never give up pantang menyerah terus semangat do the best for your life for your future lakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk masa depan kita terima kasih oke selamat menikmati